Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berada di posisi KUA Untuk menikahkan teman kita ya Tapi ya menikahkan bapak pembunuh Bapak naik Siapa hari ini yang menikah? Ada Miss Amon Bersama Bersama Hamdan Hamdan, kita lihat ya Yuk cek itu Kita lagi ada di KUA Pusat layanan Kecamatan Balaraja Oke Ini cantik amal Ini ada amalnya ya Ini akan menikahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Allah Ta'ala Lagi kita Pada Sombongan Kedua Berwakil Kepada Pak Kossim Untuk menikahkan Kakak saya Nurfitriyana Berkata Terima kasih Saya terima nikah dan kawinan Nurfitriyana Binti Haji Rosari dengan masak yang tersebut dibayar punai Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan hari ini juga gue lagi menghadiri prosesi pernikahannya Kak Amoy bersama kakak Siapa sih? Joi Amdan Semoga hari ini pernikahannya menjadi pernikahan yang benar-benar diri dosa sama Allah Dan ini adalah merupakan pernikahan yang terakhir Dan doa dari gue sebagai seorang besti, besti, besti Semoga ini adalah pernikahan terakhir sama Allah Satinah, mawadah, waramah Dan insya Allah yang baik-baik pernikahannya lancang Aika, ucapin selamatnya dong buat mamanya hari ini yang sedang melakukan pernikahan apa nih? Harapan dan doanya Harapannya semoga Satinah, mawadah, waramah Sampai akhir hayat yang memisahkan Semoga baik-baik aja Dan ini siapanya? Ini siapanya? Dari anaknya Putranya yang ke Satu Oke, thank you ya doanya ya Hai Mbak Anies Ucapin doanya Doa buat hari ini yang sedang nikah apa nih? Apanya? Hari ini kan bisa menurut udah syah menjadi suami istri Mungkin dari sebagai seorang temannya apa yang disampaikan untuk mereka berdoa yang hari ini berbahagia Mudah-mudahan pernikahan ini sudah untuk sebuah hidup ya Sekian kali ini sudah yang terakhir Dan semoga selalu berbahagia buat teman aku Dan jangan ada pernikahan-pernikahan yang lain ya ya Mudah-mudahan ya Thank you Thank you Apa nih yang mau disampaikan buat teteh Amo yang hari ini sedang berbahagia? Pokoknya sama apa buat teteh aku tercinta Semoga ini jadi yang terakhir ya Amin Bahagia dunia dan akhirat Amin Ini apa nih? Siapanya? Adeknya Oke, terima kasih ya doanya ya Thank you Dan ini adalah prosesi penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai ya Jadi kita lihat aja seperti apa Oke Sedang diserahkan kepada mempelai Mempelai perempuan Sekarang sudah menjadi suami istri Ini penyerahan maskawin yang diberikan kepada pihak laki-laki Yang diberikan kepada jari manis pihak perempuan Seperti yang ini dia Tuh Lihat ya Jadi ini terlihat angkun sekali ya Dengan menggunakan gaun warna putih Dan mempelai lapelaknya juga Terlihat gagah gitu ya Kaki jas warna hitam Terima kasih Pak Terima kasih Bapak Sehat selalu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Hai Apa kabar Kembali lagi sama Miss Barbara Di Youtube Jemarki Apa nih yang mau disampaikan untuk kakak Amoy ya Selamat ya Selamat menemukan hidup-hidup baru Semoga Apa nih Semoga langgeng Oke Kita kembali ke mamanya ya Hai mama cantik Ini mama dari kakak Amoy ya Mak ada yang mau disampaikan ga Mungkin ada doa gitu buat Amoy Apa Doanya supaya langgeng ya Oke Terima kasih mama Halo kakak cantik Apa nih kak doanya untuk Mereka yang hari ini sedang menjadi happy Amin 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 Hai Selamat ya Kakak apa kak doanya kak buat Mereka yang hari ini sedang happy Biar sehat ya Mama cantik Mama apa nih doanya untuk kakak Amoy bersama suaminya Amin 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 Pokoknya semoga langgeng dan perikat terakhir ya mama ya Ya terima kasih bapak ya Sehat selalu Bapak terima kasih sehat-sehat ya pak Ini 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 mahu shola Gimana kabarnya hari ini ya Ini menikah Pokoknya ini harus yang terakhir Pokoknya berbahagia Jangan ada pernikahan-pernikahan yang lainnya Dan gua berharap sebagai seorang besti lu Yang ga pernah bosen datang di acaranya lu Semoga Semoga langgeng pernikahannya Sama awak Dan ini adalah Memerupakan tumpuan yang terakhir Jangan ada yang Berikutnya 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 Betul banget Dan hari ini terlihat Dan hari ini terlihat cantik ya Terlihat anggun Karena mungkin usianya sudah mateng ya Bapak Pak Ini masuk youtube saya Yang udah 30 ribu subscribernya pak Pak gimana pak sehat pak hari ini Pak Syarat untuk mereka yang Yang bisa dietikakan apa sih pak Terdulu Ini yang mau dietikakan Orang dong Maksudnya Orang maksudnya Untuk Untuk usianya mungkin Dijaka perawan Betul Kan ada janda Ada duda Oh gitu ya Bukan dulu Kalau apa Apa Tergantung dari Status Mereka sendiri Kalau dijaka dengan perawan Itu Yang harus dipersiapkan Yang pertama KTP Usia minimal Laki maupun perempuan 19 tahun Kalau perempuan 19 tahun Minimal Tapi saya pernah dengar Usia Ada perempuannya Ada perempuannya 15 tahun Tapi ditua-tuain Itu gimana pak Kalau menurut bapak Maksudnya KTP-nya Di apa Gitu Secara Apa Itu gak bisa ya Kalau sekarang Oh gak bisa Sekarang apa Untuk KTP Sudah terimpa Berhasil Untuk Capil Dengan Tauh Duga Dari pihak Puskesmas Duga Oh gitu ya pak Berdasarkan Surat Bersama Menteri Terkiga Tadi itu Jadi Bapak usia itu Minimal 19 tahun Kalaupun Ada yang Mau Menikah Di bawah Usia 19 tahun Sudah Harus Atas izin Dari Penadilan Pak maaf ya pak Tapi maaf nih Kalau misalnya Ada si pihak Perempuan Sudah mengandung Duluan Tapi usianya Belum Mencapai Untuk Dinekahkan Itu bagaimana pak Tapi dia udah Mengandung duluan Misalnya Usia-usia Anaknya Si cowok itu Itu loh pak Bisa gak Ditingahkan Sementara Umurnya Belum Belum cukup Gitu loh pak Gak bisa ya pak Jadi pertanyaannya Bagaimana Itu kalau diceritakan Panjang ya Sulit ya Panjang lebar ya pak Jadi saya belum Menemukan juga Oh belum ya pak Selama ini Alhamdulillah Yang datanya Beres aja dulu ya Kalau dibatah Dengan perawan Dibatah Dengan Budha Iya Paham Dengan Dibatah Mungkin Sorat-soratnya Kalau gak banyak Jelais Oke pak Yang penting Bukan suami orang Sama istri orang ya pak Oke Bapak siapa ini Kalau boleh tahu pak Bapak Muhammad Kosim ya Balaraja Tangerang Nah teman-teman Kalau mau nikah Di KUH Balaraja Tangerang Boleh ya Ketemu sama Bapak Muhammad Kosim Bapak sehat terus Sukses Panjang umur Yang penting sehat Terima kasih banyak ya pak Sehat terus Terima kasih pak Assalamualaikum Jadi teman-teman Kita sudah Sampai disini Untuk episode Pernikahan Miss Amoy Bersama Suami Tercinta Jadi terima kasih Teman-teman Yang sudah nonton hari ini Pokoknya apapun Kesibukannya Apapun aktivitasnya hari ini Terima kasih Happy selalu Dan Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh